Di gang sekelompok anak-anak meneriaki yang si Tapi mereka sangat takut pada seorang anak yang mengenakan pakaian berharga Ketika mereka melihatnya melamaikan tangan Mereka semua berhenti Tidak berani mengatakan apa-apa Namanya adalah Chang Yun Dan dia hanya akan muncul sekali setiap 10 hari sampai setengah bulan Setiap kali Chang Yun muncul Ia akan menemukan anak busuk ini dan memukulinya sampai kepalanya berdarah Kali ini pun demikian Apakah ini anak dari keturunan penguasa langit dari planet kuno lain? Tanya Yevan Yang Yun Tang pun mengangguk dan ekspresinya sangat dingin Ia semakin membenci klan ini Beberapa tahun terakhir mereka menjadi semakin berlebihan Terus menerus menginjak-injak martabat garis keturunan fisik suci Mereka adalah keturunan dari fisik penguasa langit Sebagian besar dari keturunan mereka sudah sangat menipis Tetapi itu tidak mempengaruhi kultivasi mereka Untuk membangun keyakinan Mereka secara khusus mengirim beberapa anak ke planet ini Ucap Yang Yun Tang Sudah berapa tahun seperti ini Yang Yun Tang terkadang memikirkannya dan merasa sangat sedih Garis keturunan fisik suci dari ras manusia telah menjadi mitra tanding orang lain Dan mereka diintimidasi seperti ini Ketika memberi penghormatan di depan kuburan yang sepi di tanah sucu mat manusia Yevan telah mengetahui dari bisikan kedua orang suci itu Bahwa orang dengan garis keturunan penguasa langit telah dimakamkan di planet kuno lain Ada keturunan dari klan ini yang datang untuk menjaga makam Dan mereka tidak pernah pergi Demi mengasuh generasi berikutnya Klan penguasa akan melakukan apa saja Mereka bahkan membuat beberapa anak menargetkan garis keturunan fisik suci Fisik penguasa secara alami lebih kuat dari fisik suci Kalian semua harus melampaui mereka Sejak kalian masih muda Menginjak-injak mereka Di bawah kaki kalian Dan membangun iman yang tak tertandingi Inilah yang dikatakan oleh seseorang dari klan keturunan penguasa Anak nakal fisik suci Bagaimana kau bisa menjadi tandingan fisik penguasa Hari ini Kamu akan dipukuli sampai kepalamu berdarah lagi Teriak banyak anak Yang si baru saja mulai membuka lautan kepahitan Dan baru saja memulai Meskipun ia terlahir dengan kekuatan dewa Yang si masih bukan lawan dari anak yang sudah membangun fondasi selama bertahun-tahun Dan memahami dao Chang Yun belum tua Tapi ia memiliki sikap dingin yang tidak sesuai dengan usianya Ia mengirim anak busuk itu terbang dengan sebuah tendangan Nenek Mo Yangku menang Garis keturunan penguasa langit Akan selamanya lebih kuat dari fisik suci Sekarang Setiap generasi dari kami Akan menginjak tubuh klanmu Kamu tidak akan pernah menjadi tandingan kami Meskipun Yang Yun Teng sudah tua Ia masih marah pada seorang anak kecil Ia pun mengambil palu di halaman dan hendak bergegas keluar Namun Ye Fan menariknya kembali Lalu seutas cahaya kemasan naik dari tanah Memasuki tubuh Chang Yun membuatnya kehilangan Kekuatannya dalam sekejap Kekuatan anak busuk itu sangat besar Dan ia membalikkan Chang Yun dalam sekejap Ia mengayunkan tinjunya dengan keras Dan hanya dalam beberapa pukulan Hidung Chang Yun patah Ingus dan air mata mengalir terus menerus Kamu tidak memiliki darah penguasa langit di tubuhmu Bahkan jika kamu milikinya Itu tidak ada artinya Jika aku berkultivasi untuk jumlah waktu yang sama Aku bisa mengalahkanmu seratus sekali Nenek moyangku jauh lebih kuat dari fisik penguasa langit Teriak yang si Anak-anak lain mulai ketakutan Tidak tahu harus berbuat apa Di era itu ketika fisik suci jatuh Orang dengan darah penguasa langit di tubuhnya Juga meninggal tidak lama kemudian kan? Tanya Ye Fan Yang Yun teng langsung mengangguk dan berkata Setelah pertempuran itu Ia tidak dapat meninggalkan lintasan kelima puluh umat manusia Sepuluh tahun kemudian ia meninggal dunia Dalam meditasi di sebuah planet kuno Dengan kehidupan yang tidak jauh Legenda mengatakan bahwa pada akhirnya Gumpalan kekuatan kaisar bocor keluar Tetapi luka-luka di dalam tubuhnya berulah Dan akhirnya orang itu dicabik-cabik Hal ini menyebabkan planet kuno itu Menjadi tempat yang aneh Sangat berbeda dengan tempat planet yang lain Sepertinya aku harus pergi ke planet itu untuk melihatnya Ucap Ye Fan Di tanah Chang Yun berteriak dan menjerit Yang Si seperti harimau kecil yang duduk di atas tubuhnya Memukulinya terus-menerus melampiaskan semua keluhan di dalam hatinya Di kejauhan beberapa anak yang lebih tua berjalan mendekat Mereka berusia 12 atau 13 tahun dan kultivasinya tidak lemah Lalu beberapa hal lain cahaya keemasan melesat dari tanah dan mengebor ke dalam tubuh mereka Dengan Ye Fan disini bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Anak kecil busuk Yang Si terus diintimidasi seperti sebelumnya Meskipun ini adalah kehilangan status Ini tidak seberapa dibandingkan dengan membantu Yang Si menyingkirkan penghinaan di dalam hatinya Anak-anak yang bergegas berteriak satu demi satu saat mereka semua dirobohkan oleh anak kecil busuk Yang Si Satu persatu ia meninju mereka sampai mulut dan hidung mereka berdarah Cucuku ini Apakah ia benar-benar kembali ke akar luhurnya? Apakah ia memiliki darah dewa yang tak ada habisnya? Yang Yung Tang bertanya pada Ye Fan Benar, selama ia mau bekerja keras Ia tidak akan lebih lemah dari leluhur fisik suci Ucap Ye Fan Leluhur meninggalkan beberapa hal Dan mempercayakannya kepada garis keturunan pemandu Untuk diamankan Mungkin itu akan sangat berguna bagimu dan cucuku Setelah mengucapkan kata-kata ini Lelaki tua itu sepertinya telah melepaskan simpul hatinya Ye Fan pun terkejut Fisik suci ternyata meninggalkan sesuatu yang berharga Kami telah lama kehilangan kemampuan untuk melindunginya Jika kami memegangnya orang lain pasti akan merebutnya Kami hanya meminta klan pemandu untuk mengurusnya Ucap Yang Yung Tang Apa sebenarnya itu? Tanya Ye Fan Beberapa hal yang ditinggalkan oleh nenek wayang kami Hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki darah emas di tubuhnya Jawab Yang Yung Tang Ia berbicara tentang beberapa peristiwa masa lalu Sebelum leluhur fisik suci melangkah ke jalan kuno langit berbintang Ia memiliki verasat Bahwa dunia akan berubah di masa depan Fisik suci mungkin akan menurun Dan menjadi semakin sulit Oleh karena itu Ia meninggalkan beberapa hal Mereka yang memiliki darah ilahi emas di dalam tubuhnya Dapat menerobos berlenggu dunia Ucap Yang Yung Tang Namun Leluhur fisik suci telah dengan sungguh-sungguh memberitahunya Bahwa hal itu dapat menciptakan seorang ahli yang tak tertandingi Dan mengembalikan fisik suci yang menurun ke kejayaannya yang dulu Dengan demikian Itu tidak bisa digunakan secara sembarangan Benda itu Tidak dapat digunakan kecuali ada pergolakan gelap atau umat manusia dalam bahaya Hanya ketika fisik suci umat manusia dibutuhkan untuk memadamkan pergolakan Dan menekan bencana yang menghancurkan dunia Barulah Benda-benda berharga ini Bisa dikeluarkan Pergolakan gelap belum muncul Jika kita menggunakannya seperti ini Bukankah itu terlalu dini? Yepan bertanya Aku pernah mendengar Bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka Leluhur pernah berkata Bahwa akan ada kesengsaraan besar Garis keturunan fisik suci akan muncul kembali di era yang hebat Ucap yang yunteng Leluhur garis keturunan fisik suci telah memikirkan banyak hal Ia memiliki firasat Perhamburan dan melarikan diri Dan bukan keturunan Yang akan segera kembali ke dunia Fana ini Yang si pun berhenti Ia menendang anak-anak itu Tidak lagi memperhatikan mereka Tinggalkan tempat ini Dan pergi ke celah kelima puluh mat manusia Di masa depan kalian semua bisa tinggal di sana Ucap Yepan Garis keturunan fisik suci yang menurun benar-benar berani Biarkan aku melihat orang seperti apa Yang bisa mengalahkan cucu-cucuku yang tidak layak ini Sampai mulut dan hidung mereka berdarah Dari kejauhan suara siulan yang jelas terdengar Sesosok tubuh dengan cepat mendekat Ini adalah seorang pria tua dengan rambut seputih salju Ekspresi Epan Ajo-Tajo Pergilah setelah kamu melihat orang itu Jangan mencari masalah dengannya Siapa kamu? Orang tua itu bertanya Lebih dari 10 orang mengikuti di belakangnya Termasuk anak-anak yang menangis Aku akan pergi ke bintang kuno lain untuk melihatnya Dan mengunjungi kelanmu Jawab Yepan Inilah keputusan yang sudah ia buat Ia ingin melihat sisa-sisa ahli daun manusia puncak Dengan darah penguasa langit Lancang Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu terkait dengan garis keturunan fisik suci? Orang di belakang menekan maju Memancarkan aura dominasi yang menakutkan Inilah tekanan yang unik dari Ras Chang Meskipun garis keturunan mereka sangat tipis Itu masih seperti gelombang yang mengamuk Mengintimidasi pembudidaya di kota Leluhur dari garis keturunan fisik suci Dikalahkan dan dibunuh oleh leluhur kelanku Kualifikasi apa yang kamu miliki Untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Taman makam kota Dari garis keturunan penguasa langit Bukanlah tempat yang bisa kamu injak Seseorang berteriak Yepan dengan dingin menyapu pandangannya Cahaya keemasan di matanya meletus Meskipun orang ini telah mencapai alam raja Pada saat ini Ia merasakan darahnya mengalir dingin Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar Orang-orang ini juga mau tidak mau mundur Terutama para pemimpin yang sombong barusan Kaki mereka gemetar Mati lemas karena tekanan dari kekuatan Yepan Fisik suci Fisik suci dengan pencapaian luar biasa dalam kultifasi Salah satu dari mereka berteriak Darah menyemburu dari mulutnya Yepan tidak sengaja melepaskan auranya Itu hanya gumpalan Tapi itu sudah mengejutkan mereka Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan lama Jadi mereka adalah yang paling sensitif Aku tidak ingin mempersulit kalian semua Kecuali jika fisik penguasa langit yang sejati muncul Kalian semua tidak layak Pergilah Yepan berbicara dengan tenang Tapi di telinga orang-orang ini Itu seperti guntur Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun Berbalik untuk pergi Tak lama setelahnya gerbang wilayah terbuka Yang yuntang membawa anak kecil itu kembali Untuk melihat untuk terakhir kalinya Ke halaman yang bobrok ini Setelah itu Mereka mengikuti Yepan Melintasi keampaan Bergegas menuju lintasan kelima puluh Kota umat manusia Utusan pemandu memiliki janggut keriting di wajahnya Dan sosoknya tinggi Serta kokoh Namanya adalah Zhao Gongyi Dan ia terlihat sangat kasar Pada saat ini Gongyi sedang berada di restoran keledai Minum sendirian Paman janggut besar Yang si berteriak Ia pernah melihat utusan pemandu ini sebelumnya Yepan yang mendengarnya tertawa Memanggil orang ini paman Hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa Yang bisa memanggilnya paman Utusan pemandu itu tidak tahu berapa umurnya Tapi ia tahu bahwa 4.000 tahun yang lalu Dirinya ditipu oleh keledai ilahi Yang yontang pembelangkah maju dan membungkuk Ia tahu bahwa utusan pemandu Zhao Gongyi inilah yang melindungi Garis keturunan mereka Jika tidak Ras mereka kemungkinan besar Sudah tidak ada lagi Zhao Gongyi memahami tujuan kunjungan mereka Ia pun mengangguk dan berkata Kamu ingin mengambil kembali benda-benda itu kan? Baiklah Aku tidak tahu sudah berapa generasi Benda itu diawetkan Lalu mereka tiba di kediaman tuan kota Dan sekali lagi memasuki area yang disegel Zhao Gongyi kini membuka harta karun yang tersegel Mendorong sepasang pintu batu besar Di dalamnya ada banyak harta karun dan lampu yang dipenuhi warna Tanpa penundaan ia mengeluarkan sebuah kotak batu Dari lapisan paling dalam dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya pada yang yontang Garis keturunan fisik suci umat manusia Yang dapat membukanya Dan jika karakter yang tak tertandingi dengan kekuatan besar mencoba membukanya Dengan paksa itu akan hancur Yepan menerima kotak itu Itu terasa lebih berat dari gunung Ia merasa penghormatan yang mendalam terhadap leluhur garis keturunan fisik suci Lalu Yepan memotong pergelangan tangannya Dan untayan cahaya kemasan mengalir ke bawah Memasuki kotak batu Dengan suara ringan kotak batu itu memantul terbuka Kekuatan waktu memenuhi udara Itu juga membawa aura perubahan besar Menyebabkan hati orang-orang bergetar Leluhur Yang yontang berteriak Yang si juga merasakan aura hubungan garis keturunan Ia dengan lembut menangis menyeka air matanya Tiga botol giyok kecil itu tidak lebih besar dari ibu jari Cairan di dalamnya dapat dilihat dengan jelas Botol giyok pertama berisi darah emas Di dalam botol giyok kecil kedua Cahaya warna-warni kemasan dan cahaya merah terang Menyembur keluar pada saat yang sama Itu adalah campuran dari darah emas dan merah terang Di dalam botol ketiga terdapat darah merah terang Yang tidak melepaskan fluktuasi yang kuat Ataupun melepaskan aura yang mencengangkan Namun demikian Memegangnya di tangan seseorang Membuat tubuh dan pikiran mereka tenang Ini jelas merupakan esensi dari darah Esensi dari keilahian yang abadi Bagian paling berharga dari darah ilahi Siapa sangka mereka akan dimurnikan Tidak diraukan lagi yang paling berharga dan langka adalah botol giyok kecil ketiga Itulah darah utama dari tubuh suci Dikabarkan memiliki efek abadi Membelah dunia dan efek ilahi lainnya yang tak tertandingi Lalu Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata Aku sudah mematahkan kutukan dan berjalan di jalanku sendiri Ini tidak ada gunanya untukku Aku akan menyerahkannya pada Yangsi Mereka berasal dari ras yang sama Dan mereka memiliki darah yang sama Fragmen Dao Agung milik leluhurnya Adalah yang paling berguna bagi anak busuk ini Anak ini masih muda Akan terlambat jika ia sudah besar nanti Lebih baik jika anda yang mengambilnya Orang tua itu bersikeras Tapi Yevan tetap menggelengkan kepalanya dan menolak Inilah kunci untuk membuka belenggu tubuh suci Dan ia telah menempuh jalannya sendiri Segong Ye langsung mengangguk Ia pun berkata Ini adalah kunci tubuh suci Baginya itu tidak begitu berarti lagi Itu harus diserahkan pada seseorang yang lebih membutuhkannya Tapi ia masih muda Ia mungkin tidak akan berhasil tepat waktu Yang Yung Teng melirik cucunya Itu mungkin bukan masalahnya Dikatakan bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka Tapi sampai sekarang Masih belum ada pergerakan Hanya saja orang-orang suci telah tiba di bedu Ucap Yevan Pada akhirnya Yevan tidak menerima kotak batu itu Ia mengembalikannya pada Yang Yung Teng dan menyuruhnya untuk menyimpannya dengan baik Selain itu Yevan membantu orang tua itu menyelesaikan lautan kepahitan Memungkinkannya untuk memulai jalan kultivasi Aku sudah tua Aku sudah melewatkan masa-masa indah Yang Yung Teng tersenyum pait Kakek dan cucu berkultivasi dao bersama Cerita yang tidak buruk Zao Gong Yi pun tertawa Aku ingin pergi ke bintang kuno tempat leluhur klan darah penguasa dimakamkan Aku ingin melihatnya Yevan menatap tanah kehidupan yang tidak terlalu jauh di langit berbintang Aku juga ingin pergi Yang Si mengepalkan tinjunya Ngomong kosong Tepat macam apa itu? Bagaimana aku bisa pergi ke sana? Yang Yung Teng memasang wajah tegas Takut anak kecil itu akan menyedat Yevan Yevan segera tertawa Ia menggelengkan kepalanya ke arah Yang Yung Teng dan berkata Tidak apa-apa Lalu ia memandang Yang Si dan berucap Ayo kita pergi Lihat apakah klan ini bisa menghentikan kita Cahaya bintang berkedip-kedip di jagad raya Dalam sekejap mata sebuah gerbang domen muncul di sebuah bintang kuno Dua sosok Satu besar dan satu kecil keluar dari dalamnya Ini adalah bintang besar dengan energi spiritual yang padat Pepohonan kuno menutupi hamparan luas tanaman hijau Ada berbagai macam gunung yang megah Hamparan air terjun putih yang luas menggantung Mencapai ketinggian ratusan ribu zang Ini adalah tanah kehidupan yang langka Namun setelah tiba di sini ekspresi Yevan berubah Meskipun energi spiritualnya padat Dao agung langit dan bumi sangat aneh Secara alami berbenturan dengannya Seolah-olah ingin menekan Yevan Yang si telah menyelesaikan lautan kepahitan Dan hampir tidak dapat dianggap telah memulai jalur kultivasi Hatinya kini pengap dan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman Benar-benar seperti yang dikatakan rumor Menekan semua garis keturunan lainnya Di seluruh bintang kuno Hanya garis keturunan penguasa langit yang bisa berkembang Benar-benar tirani Yevan berkata Nenek moyang klan ini berdiri di puncak dao manusia Ia jatuh di atas bintang kuno ini Menyebabkan perubahan besar terjadi antara langit dan bumi Lalu Yevan menonton yang si Melintasi ratusan li dengan satu langkah Mereka pun tiba di tempat dengan energi spiritual terpadat Di seluruh bintang kuno Di depan tanah kuno ini Ada sebuah gunung raksasa Bentuknya sangat aneh Menyerupai sebuah makam Pada kenyataannya Itu adalah tempat peristirahatan leluhur Dari garis keturunan penguasa langit Yevan menonton yang si ke depan Tempat ini dipenuhi dengan pepohonan yang menakjubkan dan lerumputan yang berharga Anak kecil yang busuk itu merasa sulit untuk bernafas Tubuhnya gemetar Ia ditolak oleh sejenis hukum tirani Tubuh Yevan dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya Tepat waktu menyelimuti tubuh anak kecil itu Namun itu tidak sepenuhnya melindungi anak ini Hanya memungkinkannya untuk maju dengan paksa Melakukan yang terbaik untuk melawan Dua sosok Satu besar dan satu kecil Telah tiba di dasar makam besar Penindasan itu semakin lama semakin kuat Anak kecil busuk itu pun menjerit dan melawan dengan sekuat tenaga Pada saat yang sama ia melampiaskan kemarahan di dalam hatinya Lautan kepahitan bersinar dengan cahaya kemasan karena hal ini Memancarkan gelombang suara gemuruh Lonceng penguasa Yevan pada saat ini mengerutkan keningsat menatap makam setinggi 10 ribu zang Ini jenis jelas merupakan makam kuno Namun lebih seperti senjata yang memancarkan untayan kekuatan ilahi Makam besar itu seperti lonceng besar Yang diletakkan di atas tanah Itu telah diam selama puluhan ribu tahun Memancarkan kekuatan ilahi yang samar-samar terlihat Yevan tentu saja pernah mendengarnya sebelumnya Saat itu ahli tertinggi dari orang yang memiliki darah penguasa langit Menggunakan lonceng yang mendominasi Dalam pertempuran itu ketika lonceng berbunyi Banyak bintang di alam semesta hancur dan berubah menjadi debu Pada akhirnya lonceng penguasa dihancurkan oleh tubuh suci Mungkinkah setelah senjata itu hancur berkeping-keping Senjata itu berubah menjadi makam besar Menekan tempat ini Yevan berfikir Ia mengamatinya untuk waktu lama Menemukan beberapa jurang besar di makam besar ini Mereka seperti jejak yang ditinggalkan oleh ratakan lonceng Suara dao agung di dalam memekahkan telinga Yevan mengerutkan kening Dia adalah guru Yuantian Seseorang yang memiliki teknik rahasia penghubung langit dan bumi Ia bisa secara langsung mengamati gunung dan sungai Melihat melalui kekuatan besar langit dan bumi Saat ini Yevan tidak melihat ada pecahan senjata di makam besar ini Siapa itu? Ketika mereka berdua mendaki gunung besar Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar Sekor kera biru seputih salju menjatuhkan diri dari platform tinggi di atas Ada seorang ahli yang melindungi makam kuno ini Ini adalah sekor kera tua Berbeda dengan burung-burung ganas dan binatang buas lainnya yang telah ditindas Kera ini tidak terpengaruh sama sekali Selaras dengan hukum tirani langit dan bumi di sini Kera biru itu cukup tinggi Ia sudah mencapai alam suci Kera ini pun melemparkan dirinya ke arah Yevan Di bawah cakarnya Untayan hukum alam dan jejak dao muncul Namun di bawah tinju santai Yevan Seluruh lengan kera ini terpelintir Kera biru itu pun terkejut Ia telah menerima bimbingan dari keluarga Chang Dan telah menjaga makam ini selama beberapa generasi Ia pun juga sudah mengembangkan metode Yang diciptakan oleh garis keturunan penguasa langit Untuk binatang kuno Itu sangat kuat Bahkan orang suci kuno pun tidak bisa menandinginya Tapi sekarang kera biru itu mulai ketakutan pada Yevan Siapa kamu sebenarnya? Bagi keluarga Chang Aku bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan Namun Aku tidak ingin bertarung melawan kalian semua Kecuali seseorang yang benar-benar memiliki garis keturunan penguasa langit muncul Balas Yevan Ia terus mendaki gunung dengan anak kecil busuk Maju di atas makam kuno Ia melihat sekeliling berharap untuk menemukan tanah kuno yang misterius sampai akhir Kamu adalah tubuh suci bintang pemakaman kaisar Akhirnya kamu datang juga Kera biru itu berteriak Tidak Kamu Siapapun bisa naik Hanya tubuh suci yang tidak boleh naik disini Memangnya kenapa? Tanya Yevan tiba-tiba berbalik Itu karena kamu memiliki fisik suci Nenek moyangmu dikalahkan oleh seorang dengan garis keturunan penguasa langit disini Keluarga Chang dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengizinkan musuh pebuyutan yang dikalahkan untuk datang ke sini Tidak mengizinkan mereka untuk mengambil satu langkah pun ke gunung ini Kera biru berbicara Siapa yang kuat dan siapa yang lemah tidak ditentukan oleh pencapaian zaman kuno Kita akan bertarung lagi di dunia ini Pergi dan beritahu keluarga Chang Bahwa hari ini Aku datang untuk mendaki gunung Dan akan melakukan perjalanan ke kelan mereka Balas Yevan Ia tidak bergerak Tapi di bawah tatapan seperti ini Kera biru merasakan hawa dingin di punggungnya Pergi Yevan menunjuk dengan jarinya Lalu Kera biru itu dikirim terbang Jatuh ke cakrawala yang jauh Di Dari makam kuno Ekspresi Yevan tenang saat ia membawa yang si ke depan Tidak ada pecahan senjata Hanya lonceng penguasa yang dipadatkan oleh kekuatan tatanan atau keteraturan Yevan bergumam Ia membuka mata surgawi Dan melalui rantai keteraturan ilahi Tatapannya menembus makam raksasa Memasuki gunung setinggi 10 ribu zang ini Namun tiba-tiba Yevan terkejut Di sana sebenarnya ada seorang pria yang menakutkan Rambut hitamnya berserakan Menari-nari dengan gila Sosoknya terbungkus oleh rantai keteraturan ilahi Membuat tubuhnya yang kokoh menjadi sedikit tidak jelas Tapi Ada jenis fluktuasi guncangan yang bisa menekan dunia Lalu pria itu mengangkat kepalanya Dua garis petir dingin yang menakutkan melesat dari matanya ke arah Yevan Menembus makam ini Darah amasi dalam tubuh Yevan segera melonjak Seluruh tubuhnya menjadi gemilang Cahaya meletus dalam puluhan ribu garis untuk menahan benturan Kemudian sebuah suara lonceng terdengar dari kedalaman makam kuno Di bawah gelombang lonceng Bumi besar yang tak terbatas ini terguncang Lalu ruang diantara alih siapan meletus dengan kecemerlangan Sebuah kuali keluar menggantung di atas kepalanya Helai demi helai energi sumber turun Melindunginya dan yang si di bawah Di kedalaman makam kuno Untayan demi untayan hukum daud terjalin di atas kepala pria Yang menakutkan itu Membentuk lonceng besar Lonceng itu mengeluarkan suara yang panjang dan berlarut-larut Auranya yang mendominasi meluap ke langit Lonceng penguasa Cahaya kemasan di mata Yevan bersinar Ia melepaskan sain energi paling kuat yang ia miliki sejauh ini Mata vertikal yang muncul di antara kedua alisnya sangat cemerlang Sinar kemagaan abadi Menembus kuburan besar itu Menatap langsung ke kedalaman tanah Itu bukan manusia Juga bukan lonceng penguasa sebenarnya Semuanya dibentuk oleh jalinan rantai keteraturan ilahi Itu hanyalah sebuah jejak dan bukan tubuh yang sejati Jadi ia tidak bisa berregas keluar dari makam raksasa Ianya bisa berdiri di ruang keampaan di dalam perut gunung Kemudian Yevan mengeksekusi teknik yuantian kuno Untuk menyelidiki semua yang ada di bawah Pada akhirnya ia menemukan bahwa itu kosong Setelah tubuh penguasa langit meninggal Tubuh fisik tertingginya telah sepenuhnya berubah menjadi dao Tidak ada satupun tulang yang tersisa Alasan mengapa makam ini seperti ini adalah Karena orang dengan darah penguasa langit Sudah berubah menjadi dao Ada jejak dao yang tertinggal dari era kesunyian Yevan menyingkirkan kuali dan menonton yang si berjalan ke atas makam Ia melihat beberapa sungai kecil yang terbentuk dari ki spiritual yang dicairkan Ada ladang obat buatan manusia di atas gunung Disiram dengan cairan spiritual Dan obat-obatan kuno tubuh dalam petak-petak besar Biasanya kera biru menjaga tempat ini Tapi sayangnya ia sudah tidak ada disini Di kedalaman ladang obat ada sebidang tanah lima warna yang istimewa Sebenarnya ada dua raja obat yang tumbuh berdampingan Yang satu berbentuk seperti burung vermilion yang melebarkan sayapnya Ini adalah obat kuno langka yang dikenal sebagai rumput burung vermilion Dan yang satunya lagi berkedip-kedip dengan cahaya ungu Itulah sejenis tanaman merambat roh yang mempanjangnya lebih dari 3 meter Legenda mengatakan bahwa tanaman itu hanya tumbuh satu inci dalam seribu tahun Daun-daunnya yang berwarna ungu seperti awan diselimuti kabut Pohon anggur utamanya seperti naga bertanduk ungu yang kuat Yevan telah berjalan di jalan kuno langit berbintang untuk waktu yang sangat lama Ia telah melihat banyak harta karun surgawi Tapi ini adalah pertama kalinya ia melihat raja obat yang bisa memperpanjang umur seseorang Ini karena terlalu banyak orang yang membutuhkannya di jalan ini Dan sulit baginya untuk melihat cahaya matahari Yevan dengan hati-hati menggali rumput burung vermilion dan menyegelnya di dalam toples giyok Pada saat yang sama ia menjelaskan berbagai pengetahuan pengobatan kuno pada yang si Rumput burung vermilion itu seperti nyala api yang membara Ia melewati celah batu giyok dan memancarkan cahaya warna-warni merah Pohon anggur roh di sisi lain memancarkan kabut ungu Kemudian ia akan membawa yang si menuruni gunung dan meninggalkan makam raksasa itu Ia dapat dengan jelas merasakan perubahan daun yang besar Ia telah mendapatkan cukup banyak hal dari perjalanan ini Apakah darah penguasa langit benar-benar garis keturunan yang tak tertandingi? Anak kecil busuk itu menunjukkan ekspresi khawatir Yevan pun mengusap kepalanya dan berkata Tak tertandingi di dalam hati tidak ada yang perlu ditakuti Yang si sangat yakin bahwa leluhur dengan tubuh suci tidak ada bandingannya Namun yang si sedikit goyah di tempat ini Laki-laki yang terbentuk dari jalinan rantai tatanan ilahi itu memberikan tekanan yang besar pada hatinya yang masih muda Namun anak kecil ini mengacungkan tinju kecilnya dan berkata Kami tak tertandingi Sebuah benih tertanam di dalam hatinya dan keyakinannya menjadi semakin teguh Kedua sosok itu pun satu besar dan satu kecil berjalan menuju ujung bumi yang besar melewati lapisan demi lapisan tanah kuno Setelah tubuh orang suci mencapai kesempurnaan Apakah darah dalam tubuh seseorang benar-benar kehilangan warna keemasannya dan kembali menjadi merah cerah? Yang si bertanya Itu memang benar Apakah ada yang telah mencapai alam seperti itu? Ada Yevan mengangguk Kamu pasti pernah mendengar tentang pencapaian gemilang fisik suci Beidu kan? Tanya Yang si Aku pernah melihat kehendak seorang dewa sebelumnya Ketika ia masih hidup Ia pasti memiliki darah merah yang sempurna Apa yang ia tekan bukanlah kekacauan biasa Ia bertempur dalam pertempuran berdarah melawan gunung abadi dan bertempur melawan eksistensi Di tambang kuno Taichu Yevan sangat sabar saat ia bercerita pada Yang si Di depan mereka ada hamparan pegunungan dan sungai yang megah Menara pengawas yang sangat besar terletak di puncak gunung yang berbeda Keluarga Chang tidak terlalu jauh dari makam raksasa itu Mereka tidak berani memasuki makam Tetapi para ahli dari klan tersebut sering pergi ke gunung untuk berkultivasi Ini adalah tanah suci mereka yang makmur Di luar gerbang gunung aura yang menakutkan meluap ke langit Formasi besar orang suci telah diaktifkan Niat membunuh yang luar biasa meluap Kerabiru melarikan diri kembali dan secara alami melaporkan semuanya Darah penguasa langit selalu tak tertandingi Sejak zaman kuno Di era ini Ia pasti akan menebang fisik suci Dan menempah era kejayaan baru Sekelompok orang muncul di gerbang gunung Berdiri Berdampingan di puncak yang sangat besar Mereka melihat keluar Mengukur dua sosok Satu besar dan satu kecil Apa artinya ini? Dia benar-benar membawa anak kecil Mungkinkah akan ada dua orang suci Atau tubuh suci yang sempurna di masa depan Orang-orang ini sedikit terkejut Benar-benar langkah Setelah seratus ribu tahun Fisik suci sejati lainnya telah muncul Apa sebenarnya arti dari kedatanganmu ke tanah murni ke lancang kami? Seorang pria parubaya bertanya Tidak banyak Aku hanya melihat-lihat Yevan dengan tenang menjawab Ia membawa Yang Si bersamanya dan mulai mengelilingi tempat ini untuk mengamati Aku menyarankan dirimu untuk pergi lebih awal Nada bicara seorang pria muda cukup keras pada Yevan Jangan gugup Aku tidak berniat mengambil tindakan Aku hanya ingin melihat-lihat Tidak apa-apa selama kalian tidak memaksaku untuk mengambil tindakan Itu saja Yevan cukup tenang Paman Apa itu? Tanya Yang Si Itulah binatang kilin dengan garis keturunan abadi yang tipis Yevan menjawab Burung merah kecil berapi-api itu apa? Itu menyemburkan api Bahkan bisa melelehkan puncak gunung yang si tercengang lagi Itu adalah burung pipit api Dikabarkan sebagai keturunan burung vermilion Tidak mudah baginya untuk tumbuh sejauh ini Bahwa si Yevan Burung pipit api itu hanya sebesar kepalan tangan Seluruh tubuhnya berwarna merah tengah terang Dengan goyangan ringan pada sayapnya Kekuatan magis meluap ke langit Bergerak di sekitar gunung berapi Membuat daugah agung bergemuruh Di dalam gerbang gunung kelancang Ada beberapa puluh hingga lebih dari seratus puncak gunung Banyak burung langka dan binatang yang beruntung berkeliaran Dan semuanya adalah spesies Mewutan dari era kuno Beberapa di antaranya sangat jarang terlihat di dunia luar Lalu seorang pria parubaya tidak tahan lagi Dan ia berteriak Tubuh suci Jangan pergi terlalu jauh Menurutmu kamu berada di mana Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di kelancangku Cepat pergi Atau kamu harus menanggung akibatnya Aku tidak masuk ke keluarga Chang Aku hanya membawa anak ini keluar untuk melihat-lihat Apa yang salah dengan itu Jawab Yevan Ini adalah tanah murni kelanku Orang luar Terutama garis keturunan fisik suci mu Tidak boleh menginjakan kaki disini Ini adalah penghinaan terhadap martabat kami Pria parubaya itu mencacimaki Espresie Pan langsung tenggelam dan ia berkata Apakah ini dianggap menyinggung perasaanmu? Kalau begitu aku ingin bertanya padamu Apa yang kalian lakukan di bintang kuno lainnya? Kalian masuk ke rumah silsilah fisik suci Garis keturunan fisik suci Dan mempermalukan serta menginjak-injak mereka Anak ini telah memar dan berdarah sejak kecil Bagaimana bisa kalian melakukannya padanya? Di dalam sana Ekspresi sekelompok orang ini membeku Dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi dingin Selama ini Kapan klan fisik suci pernah menyinggung siapapun? Kalian mengertak kami di setiap kesempatan Bukankah kalian sudah cukup mempermalukan kami? Apakah aku menyinggung perasaan kalian Dengan membawa anak ini kemari hari ini? Membandingkan keduanya Ini tidak ada apa-apanya Yepan berteriak Paman Yang Si merasa cukup sedih Jangan khawatir Mereka sama sekali tidak menakutkan Mungkin mereka bahkan akan menyambut kita Yepan datang kesini untuk menghilangkan kabut di hati Yang Si Aku tidak takut Di masa depan aku sendiri akan mengalahkan orang-orang ini Anak kecil itu membusungkan dadanya Kalian hanya keturunan pecundang Namun kalian berani datang kesini dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab Di dalam gerbang gunung klan Chang Seorang pemuda akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi Di dunia ini yang kuat dihormati Nenek moyang kami menang melawan fisik suci dan keturunan tubuh penguasa langit keluarga Chang ditakdirkan untuk melampaui garis keturunan suci yang telah dilenyapkan Mengapa kami tidak bisa menggunakan diri kalian untuk menenangkan diri kami Tentu saja kedua orang yang berbicara itu juga tahu batasnya Mereka tidak berani meninggalkan gerbang gunung dan hanya mengejek dari dalam Tanah suci Benarkah begitu? Yang kuat dihormati ya? Dunia ini benar-benar kejam Baiklah kalau begitu Aku juga akan bekerja keras untuk menjadi ahli dan mencobanya Setelah berbicara Yevan tiba-tiba menghilang PUM Formasi kuno di depan gerbang gunung diserang dan melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan Semua jenis pola dao terjalin melenyapkan semua penyusup Namun ini tidak bisa menghentikan Yevan sama sekali Ia telah mengembangkan teknik sing sampai puncak kesempurnaan Yevan memasuki gerbang gunung dan muncul di puncak gunung dengan tegas menyerang Hentikan dia! Sekelompok orang berteriak Ketika beberapa ahli mengambil tindakan Yevan telah menangkap dua pemuda itu dan keluar dari gerbang gunung Karena yang kuat dihormati Maka aku harus minta maaf pada kalian berdua yang lemah Aku juga perlu mengasah diriku Jadi aku akan menggunakan kalian berdua untuk berlatih Yevan berkata dengan dingin Ia mengayunkan telapak tangan Membuat salah satu pemuda itu terbang Darah memercik di mana-mana Kemudian ia segera menindak lanjudi Menginjak-injak pemuda ini dari udara dan mendarat di tanah Pemuda itu berteriak dengan sedih Ia tidak terdengar seperti manusia lagi Seluruh tubuhnya hampir patah oleh kaki Yevan Yang lemah menjadi mangsa yang kuat Apakah hanya ini yang terjadi Hari ini aku lebih kuat dari kalian Sepertinya ini adalah tempat terbaik untuk mengasah diri Yevan menarik yang si kecil ke depan dan menendang mereka sekali lagi Mengirim mereka ketumpukan puing-puing Di depan klan Chang Yevan memukuli murid-murid klan di depan gerbang gunung mereka Pada saat ini seluruh tempat itu hening secara ekstrim Tidak ada yang berani mempercayai pernyataan ini Segera setelah itu Tanah murni ini meledak Banyak harta karun magis terbang Dan semuanya berkedip dengan cahaya warna-warni Mereka membombardir gara Yevan Ingin membunuhnya disini Tapi Yevan tampak sangat tenang Ia tidak membuang energi untuk melawan Ia mengoperasikan teknik Bing Dan secara langsung mengendalikan dua tawanan Untuk menghadapi senjata Dan harta karun magis itu Akhirnya kecemerlangan itu benar-benar mundur Dan serangan segera berhenti Fisik suci Kamu telah membuat marah kelancang Ini adalah penghinaan bagi kami Jangan pernah berfikir Untuk melarikan diri hari ini Ada orang-orang dengan temperamen keras Di dalam gerbang gunung Dan segera meraung Jika bukan karena perlindungan utusan pengawal Kelanmu pasti sudah lama musnah Keturunan pecundang Benar-benar berani datang ke gerbang kelanku Dan bergerak Ini tidak bisa ditoleransi Yepan tidak terburu-buru Memberi kedua anak muda itu pukulan ganas lainnya Ia menuntun anak busuk yang si Dan menginjak tubuh mereka Espresinya tenang saat ia berkata Semua yang aku lakukan Dilakukan sesuai dengan cara berfikir kalian Aku kuat Jadi aku bisa menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku Bukankah ini normal Kalian hanyalah pecundang Jadi bukankah kalian seharusnya diperlakukan seperti ini Sambil mengucapkan kata-kata itu Yepan dengan ganas kembali memukuli pemuda itu Pada akhirnya mereka dilemparkan ke gerbang gunung seperti sampah Di dalam kelancang kelombang dominasi yang luar biasa meletus Sebuah gunung batu runtuh dan sosok iblis seperti dewa keluar tiba tinggi ke langit Fisik suci dari bintang pemakaman kaisar Kamu berani mempermalukan kelanku Darah penguasa langit dari keluarga Chang tidak bisa diganggu Hari ini kamu tidak akan bisa pergi Yepan masih setenang awan dan berkata Bukankah kalian semua sering melakukan hal-hal seperti ini Aku jauh lebih rendah dari kalian semua Jika aku tidak melakukannya dengan baik Aku harap kalian semua bisa memaafkanku Hancurkan dia Semua orang hampir menghentakkan kaki mereka dalam kemarahan Ini adalah pemukulan yang terselubung Namun Yepan masih memiliki penampilan yang acu-tacu Itu sangat menjengkelkan Banyak orang mengertakkan gigi dalam amarah Benar-benar ingin mencabik-cabiknya menjadi delapan bagian Orang suci yang keluar dari pengasingan ini sangat berani dan kuat Ia tidak ingin mengatakan apa-apa dan hendak bergegas keluar dengan penuh kebencian Tapi tiba-tiba seorang pria tua muncul tanpa suara dan mencengkram lengannya Tidak membiarkannya meninggalkan gerbang gunung Yang lain juga langsung jadi tenang Anak muda kamu sudah kelewatan Orang tua itu berkata tanpa ekspresi Tidak juga kan? Yepan masih sama Anak muda Kamu harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur Wajah tetua ini tenggelam Ia menatap Yepan dan berucap lagi Menyusup ke pemakaman leluhurku tidak sopan Bahkan lebih dari itu merupakan bentuk penghinaan Datang ke gerbang kelanku Aku merasa tidak ada satupun dari kejahatan ini yang bisa dibuktikan Yepan menggelengkan kepala dan menyelah Lalu berkata lagi Dari zaman kuno hingga sekarang Banyak orang telah pergi untuk memberi penghormatan ke makam besar itu Semua orang di kota kelima puluh umat manusia tahu tentang ini Jadi mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama disini Kelanmu dan darah penguasa langit adalah musuh lama Kamu tidak lebih dari seorang pecundang Jadi menaiki makam raksasa adalah provokasi yang paling serius Dimaafkan bagi orang lain untuk naik ke sana Tapi bagi kelanmu Pasti tidak bisa Kualifikasi apa yang dimiliki keturunan pecundang Untuk naik ke tanah penting kelanku Ini adalah penghinaan Banyak pemuda memelototi Yepan dengan marah Kalian semua mengatakan bahwa ini adalah jenis penghinaan Jadi mengapa kalian bertindak begitu kurang ajar Di depan makam tunggal tubuh suci Di bintang kuno lainnya Kalian menggertak keturunannya Dan mengukir kata-kata di dinding batu di depan makamnya Bukankah itu Bahkan lebih serius Mengapa kalian memiliki standar ganda Yepan dengan dingin berkata Kurang ajar Beberapa orang dari kelanjang tidak bisa lagi menahan emosinya Aku sama sekali tidak kurang ajar Yepan menggelengkan kepala Memulihkan penampilannya dan berkata Aku tidak merendahkan leluhurmu Aku juga tidak mengukir kata-kata secara acak di makam Aku hanya memilih dua obat raja di sana Ini adalah ramuan obat yang harus kalian ganti rugi Karena sudah menggertak yang si Dan menyebabkan ia penuh luka dan memar Orang-orang dari kelanjang hampir memuntahkan darah Itu adalah dua obat raja Itu adalah hal yang paling berharga di dunia mereka Yepan dengan santai kembali berucap Jangan khawatir Sebelum aku pergi Aku meletakkan beberapa formasi dan mentransplantasikan Lebih dari 10 obat kuno langka di dalamnya Aku rasa mereka semua akan menjadi obat raja dalam 20 hingga 30 ribu tahun Kalian semua tidak akan menderita kerugian Sekelompok orang itu ingin muntah darah lagi Memindahkan obat-obatan kuno di tanah leluhur mereka Bidang pengobatan siapa ini sebenarnya? Selain itu siapa yang bisa menunggu 20 sampai 30 ribu tahun? Semua orang ingin memakan Yepan hidup-hidup saat ini Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk memetik obat-obatan kuno Yang aku tanam dalam 20 hingga 30 ribu tahun itu Yepan sekali lagi berbicara pada dirinya sendiri Ia merasa sangat baik tentang dirinya Anggota kelanjang semuanya memiliki ekspresi muram Hati mereka dipenuhi amarah yang tak terkendali dan kebencian pada Yepan Beberapa ahli diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui indera ilahi mereka Menyiapkan artefak terlarang untuk meluncurkan serangan mendadak dan membasmi Yepan Raja Oban Seorang pria tua mengertakan giginya ketika menatap Yepan Sepertinya ia akan menerkam kapan saja Yepan masih tidak peduli saat ia memimpin yang si di sekitar pinggiran Ia sepertinya telah melihat seluruh wilayah pegunungan Dan ada ritme tertentu pada langkah kakinya Anak busuk itu penasaran dengan semua yang dilihatnya Ia mengedipkan matanya yang besar dan mengajukan berbagai macam pertanyaan Dia datang di saat yang tepat Jika dia tidak datang Aku akan secara pribadi meninggalkan tepat pengasingan dan membunuhnya Aku pasti tidak akan membiarkan gadis keturunan fisik suci murni hidup berdampingkan dengan kelanku Suara dingin dan tanpa emosi datang dari kedalaman kelancang Kakek kedua akan meninggalkan pengasingan Para tetua di gerbang gunung tampak sangat gembira Gadis keturunan fisik suci tidak peduli di era mana Ditakdirkan untuk dikalahkan Suara dari kedalaman puncak gunung yang indah itu menjadi semakin dingin Kalian akan dikirim ke neraka abadi Di luar gerbang gunung orang suci yang kuat itu berteriak keras Ia dengan orang suci tua berambut putih mengambil tindakan bersama Mereka bekerjasama untuk mengaktifkan artefak terlarang Dan melepaskan serangan yang tak tertandingi Pada saat yang sama segala macam formasi berkedip-kedip di sekitar gerbang gunung Sebenarnya ada banyak diagram formasi tersembunyi Pada saat ini semuanya menjadi hidup dan menyerang bersama Lonceng yang panjang dan berlarut-larut juga berbunyi Mengguncang langit dan bumi Lonceng penguasa Yepan mengungkapkan ekspresi aneh Aura yang ia rasakan sangat mirip dengan aura di depan makam raksasa Pada saat ini sebuah lonceng raksasa tiba-tiba turun dari langit Menekan ke arah Yepan Fisik suci Kami sudah bertahan terlalu lama Matilah untukku Orang suci yang kuat itu meraung Orang suci kuno berambut putih Juga memiliki ekspresi dingin saat ia bergabung untuk menggunakan lonceng Oh, aku juga sudah menunggu lama Sudah waktunya Yepan sama sekali tidak takut Ia menarik yang si kecil bersamanya Ia berubah menjadi seberkas cahaya menggunakan teknik sing Dalam sekejap mereka telah bergerak sejauh 50 km Lalu lonceng raksasa itu melesat Dan hanya bayangan yang ia tangkap di lokasi Yepan Detik berikutnya Jejak kaki muncul satu demi satu di bumi yang luas di luar tanah suci Mereka semua bersinar dan setelah diperiksa lebih dekat Mereka semua ditinggalkan oleh Yepan Daerah yang sudah ia lewati Ini adalah rantai tatanan ilahi yang bersinar cemerlang Mereka terbentuk dari pola Yuan Tian Dan mereka benar-benar menutupi wilayah luar Rantai-rantai itu meluas ke arah tanah murni di sepanjang urat nadi kuno bawah tanah Semua jenis pola terjalin mengubahnya menjadi tempat yang berbahaya Apa yang terjadi? Orang-orang keluarga Chang berteriak Itu karena formasi suci runtuh Urat naga bawah tanah bergeser posisi Mengubah arah Membuat sebagian besar formasi suci yang terukir di tanah menjadi lumpuh Pada saat ini Yepan akhirnya mengambil tindakan Dengan sekejap ia mengikuti fluktuasi formasi ilahi Yuan Tian ke dalam keluarga Chang Ia pun mengangkat tinjunya dan menabrak Formasi terlarang Potong gerbang gunung Seseorang berteriak Lalu gelombang cahaya berkedip-kedip dan saling bertautan untuk membentuk layar cahaya Namun tetap tidak bisa menghentikan keruntuhan Beberapa orang yang telah mengatur formasi semuanya ditebas oleh pola Yuan Tian dan mereka Berubah menjadi bubur darah Yepan terus bergerak maju Pada saat ini ia tidak menyembunyikan apapun Dengan energi darah amas yang mengerikan Yepan tiba di depan orang suci yang perkasa dan menghantamkan tinjunya Di bawah tinju Yepan orang suci itu tidak bisa memblokirnya Pertama seluruh lengan kanannya meledak Kemudian tubuhnya berubah menjadi kembang api Tubuh dan jiwa orang tua ini juga hancur Orang suci kuno di sampingnya pun meraung dalam kemurkaan Lonceng raksasa di langit langsung menyerang Ini adalah artefak terlarang yang langka dan itu melampaui senjata suci Kemudian sebuah kuali terbang keluar di antara alis Yepan Bertabrakan dengan lonceng penguasa itu Dengan suara gemuruh gunung-gunung berubah menjadi debu Berbagai pola formasi melintas di tanah Formasi yuantian juga muncul di saat yang sama Fragmen lonceng yang mendominasi Yepan berteriak dan kuali miryatki bergemuruh Pedangki kekacauan melesat ke segala arah Dan semuanya mengenai fragment lonceng itu Menyebabkan cahayanya meredup dan terbang keluar Kembali sebuah suara dingin datang dari kedalaman kelancang Cahaya lonceng dominan meredup dan berubah menjadi meteorit terbang di atas Fisik suci Kamu berani mengganggu kelancang Mereka yang memiliki darah penguasa langit di pembuluh darah mereka Akan membunuhmu Orang suci kuno berambut putih meraung dalam kemarahan Namun melakukan yang terbaik untuk melawan Namun dibuat tinju ilahi yang tak tertandingi bagaimana ia bisa memblokir Yepan mengacungkan tinju reinkarnasi enam dao Tetua itu melakukan semua yang ia bisa Tapi ia masih tidak bisa memblokir tinju Yepan Tubuhnya terbang keluar Di saat yang sama Di kedalaman kelancang Ada para ahli yang keluar dari pengasingan Sayangnya sudah terlambat Yepan tampak seperti dewa emas Dia hanya mengacungkan tinjunya tiga kali Dengan tiga pukulan ini Yepan membunuh orang suci kuno tua itu Darah segarnya mewarnai daerah pegunungan yang hancur menjadi merah Lalu Yepan masuk dengan langkah besar Menuju ke kedalaman kelancang Seolah-olah tidak ada orang di sana Fisik suci Matilah Teriakan keras terdengar Seorang pria parubaya dengan rambut hitam acak-acakan dan aura Yang mengesankan mendekat dengan lonceng besar di kepalanya Bahkan jika kamu tidak datang Aku akan pergi untuk membunuhmu Tidak perlu seseorang dengan darah penguasa langit Untuk kembali dari kedalaman langit berbintang Aku sudah menunggumu selama ini Ini adalah seorang ahli Dia adalah orang yang telah mengirimkan suaranya secara rahasia Dia adalah raja suci yang sangat kuat Dan darah penguasa langit di tubuhnya Tidak bisa dianggap tipis Yang terpenting Lonceng besar di kepalanya Tampak memiliki beberapa retakan Seolah-olah telah disatukan Ini adalah pecahan lonceng penguasa langit Yang telah dihancurkan ke alam semesta di masa lalu Sekarang mereka ditempa bersama Dengan materi ilahi lainnya Orang ini meraung keras Lonceng besar di atas kepalanya bergemuruh Dan sebenarnya ada untayan kekuatan menindas yang samar Mengandung sedikit kekuatan Ki Kaisar Sumber energi di atas kepala Yevan langsung bergetar Keduanya bertabrakan dengan keras Dan semuanya bergemuruh Hal ini terutama terjadi pada Kuali Yevan Para dewa di dalamnya hidup kembali Dan berbagai macam benda di dinding Kuali juga sama Apa? Pakar dari Kelancang sangat kuat Tapi pada saat ini ia sangat tercengang Kamu benar-benar bisa menempa Kuali asal sejuta dewa Seperti pengadilan surgawi Keheranan tertulis di seluruh wajah orang ini Ia menatap Kuali asal miriat Ki Tanpa henti Menyapu matanya ke setiap pola Tiba-tiba pedang Ki yang sangat tajam melesat keluar Dan seorang ahli tingkat Raja Suci lainnya Muncul untuk menyerang Yevan Tentu saja orang yang menjadi ancaman terbesar Adalah orang yang mengaktifkan lonceng penguasa itu Namun Yevan tidak takut sedikitpun Ini bukan senjata Kaisar sejati Dan Yevan juga memiliki Kuali Tembaga Hijau Jadi ia tidak takut pihak lain akan menggunakan artepak kuno miserius itu untuk melawannya Pertempuran besar pun berlanjut Yevan hanya mengandalkan Kuali dan tubuh fisiknya untuk melawan lonceng penguasa Dan tanpa diduga Kedua ahli ini memuntahkan darah Fisik Suci dari bintang pemakaman Kaisar benar-benar kuat Tapi sekarang setelah kamu masuk ke tanah murni Rasku Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup Seseorang dengan murah meraung Pola formasi muncul di tanah yang besar ini Dan formasi yang lebih kuno Serta tirani keluar Tapi Yevan masih tetap tenang Pola formasi Yuantian berkedip-kedip di bawah kakinya Menjadi semakin kompleks Seolah-olah mereka akan menghubungkan langit dan menggerakkan bumi Menyebabkan semuanya gemetar Lantas orang yang satunya menjibir dan berkata Kamu salah Bagaimana mungkin fisik orang suci berasal dari bintang pemakaman Kaisar Apakah kamu lupa sejarah kuno yang dicatat oleh nenek moyang kita Ini seperti Kaisar-Kaisar kuno yang agung Turun ke bintang Beidu Sungguh menyedihkan Mereka bahkan tidak tahu di mana letak bintang induk mereka Untuk berpikir bahwa bintang induk mereka pernah setara dengan bintang induk ras kita Dan kita berjuang selama bertahun-tahun Hati Yevan tersentuh Ia telah memahami beberapa rahasia dengan jelas Permusuhan antara kedua fisik ini tampaknya sangat kuno Itu berasal dari dua bintang induk Dan pertempuran berdarah telah dimulai sejak era Beidu Boom Semua jenis formasi kini berkedip di tanah yang besar Jejak daun melesat ke langit Itu hanya mampu melenyapkan semua orang suci Yevan sendiri masih sangat tenang Pola Yuan Tian di sekitarnya berjumlah puluhan ribu Dan mereka menolak formasi agung pihak lain Tapi tiba-tiba tubuh Yevan bergoyang keras Dan telinganya berdering dengan suara wang-wang Penglihatannya menjadi gelap Darah emas di tubuhnya mendidih Ia hampir jatuh ke tanah Yevan pun sangat terkejut Lapisan rambut merah yang menakutkan muncul tumbuh di lengannya Tapi itu dihancurkan oleh darah suci emas yang baru saja mendidih Bintang kuno ini Guru Yuan Tian juga pernah datang ke sini sebelumnya Apa yang ada di sini? Ekspresi serius muncul di wajah Yevan Terima kasih telah menonton!